Intro Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program kilas sepekan. Dalam rangka pemantauan dan antisipasi bencana hidrometeorologi basah, khususnya selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersiaga di posko siaga darurat bencana. Tim BNPB tersebar di 8 provinsi dilebih dari 90 kabupaten kota selama periode Nataru, di mana lonjakan pergerakan masyarakat terpantau signifikan. 8 provinsi tersebut antara lain Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, Lampung, Banten, dan Jawa Timur. Pemilihan 8 provinsi tersebut dipilih karena wilayah tersebut dinilai banyak digunakan sebagai jalur mudik maupun wisata memiliki tingkat kerawanan bencana. Pengaktifan posko-posko siaga darurat bencana di berbagai wilayah ini merupakan instruksi Kepala BNPB Legend TNI Soeharyanto guna meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi basah memasuki masa transisi ke pusing penghujan. Khususnya di pusat keramaian meliputi objek wisata sungai, pantai, maupun pegunungan. Selama bertugas, tim melaksanakan pemantauan di titik-titik rawan bencana, sosialisasi dan penyebaran informasi daerah rawan bencana, bergabung dalam pos pemantauan bersama BPBD Provinsi maupun Kabupaten Kota, TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Instansi Terkait, serta membuat laporan harian yang selanjutnya dilaporkan ke pusat pengendalian operasi BNPB. Sementara itu, perayaan Nataru jadi momentum yang ditunggu oleh masyarakat, tidak terkecuali di Provinsi Bali yang senantiasa menjadi top of mind destinasi wisata Indonesia. Di Provinsi Bali, posko terbagi di antaranya pos pengamanan di 20 titik yang tersebar di Denpasar, Buleleng, Tabanan, Giyanyar, Jembrana, Kelungkung, Bangli dan Badung. Sementara terdapat pos pelayanan di 12 titik, dan pos terpadu di 2 titik yakni Pelabuhan Padangbaikarangasem dan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Selama periode ini, petugas berjaga dan melakukan penanganan seperti penanganan pohon tumbang dan evakuasi korban tenggelam. Dari Provinsi Yogyakarta, tim BNPB BPBD turut bergabung pada posko di lokasi pantai yang berisikan tim SAR, Linmas, Pol Airud, dan Relawan setempat. Petugas selalu bersiaga memantau pergerakan wisatawan. Secara umum, posko siaga bencana yang diaktifkan selama periode ribur Nataru 2024 telah mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi berbagai ancaman bencana sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan dapat kembali pulang dengan selamat karena terhindar dari risiko bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Biro Perencanaan menyelenggarakan seminar dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di lingkungan BNPB di Bekasi, Jawa Barat pada 29 hingga 30 Desember 2023. Seminar ini diselenggarakan untuk memetakan risiko dan memitigasi terjadinya kekerasan berbasis gender di lingkungan BNPB, serta untuk mendorong tersedianya mekanisme dan standar layanan perlindungan di masing-masing unit kerja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Kepala Biro Perencanaan, Andi Eviana, dalam sambutannya menjelaskan kekerasan berbasis gender adalah istilah yang memayuni setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan peran gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pegawai BNPB tentunya memiliki rutinitas dan pelaksanaan tugas di tempat kerja yang sangat berisiko tinggi terhadap terjadinya tindak kekerasan berbasis gender terutama bagi pegawai perempuan. Pengarus utamaan gender dirasakan sangat penting untuk memastikan pegawai perempuan yang bekerja dan turun ke lapangan dalam menjalankan tugas kemanusiaan mendapatkan perlindungan yang komprehensif sehingga aman dan kondusif. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto mendatangi lokasi terdampak gempa bumi sumedang maknitudo 4,8 pada Senin 1 Januari 2024. Agenda yang dilakukan Kepala BNPB pada hari pertama di tahun 2024 tersebut ialah untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB mengatakan bahwa seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto juga menyerahkan dana siap pakai senilai Rp350 juta untuk mendukung seluruh penanganan darurat selama 7 hari sesuai periode masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Di samping itu, sejumlah logistik dan peralatan juga diberikan seperti tenda pengungsi, sembako, dan permakanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal. Kepala BNPB turut meluruskan kabar hoax yang sempat beredar tentang masifnya korban jiwa akibat gempa bumi ini. Suharyanto mengatakan bahwa pasien-pasien yang berada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang bukanlah korban gempa bumi, namun merupakan pasien yang dievakuasi sementara dari dalam gedung karena prosedur keselamatan. BNPB melalui bidang logistik dan peralatan melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak erupsi gunung api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 4 Januari 2024. Kunjungan kerja diwakili oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lili Kurniawan, bersama tenaga ahli BNPB Bambang Eko Pratolo. Rangkaian kunjungan kerja diawali dengan peninjauan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Usai meninjau kantor BPBD Kabupaten Flores Timur, Lili Kurniawan beserta rombongan bergerak menuju pos pengamatan gunung api Lewotobi. Di lokasi tersebut, seluruh rombongan mendapatkan penjelasan terkait proses pengamatan dan peninjauan perkembangan aktivitas vulkanik gunung api oleh Ketua Pos Pengamatan, Yosef Mboro. Acara kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan ke lokasi pengungsian dan dapur umum Desa Konga di Kecamatan Titihena. Dalam kunjungan tersebut, Deputi Lokpal BNPB juga menyerahkan dukungan berupa dana siap pakai dari Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB senilai 250 juta rupiah, termasuk masker sebanyak 4.000 lembar, sembako 500 paket, dan hijin kit sebanyak 250 paket. Dukungan itu diserahkan Deputi kepada PJ Bupati Flores Timur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menyerahkan bantuan dana stimulan bagi warga terdampak gempa bumi Magnitudo 4,8 Sumedang, Jawa Barat, Jumat 5 Januari 2024. Penyerahan dana stimulan itu dilakukan di Gedung Negara Kompleks Pendopo Bupati Sumedang kepada 15 perwakilan warga terdampak. Dana stimulan tersebut nantinya akan diserahkan kepada 300 warga yang rumahnya mengalami kerusakan dalam kategori ringan, sedang maupun berat. Besaran dana stimulan itu meliputi 60 juta rupiah bagi rumah rusak berat, 30 juta rupiah rumah rusak sedang, dan 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Dana stimulan itu diharapkan dapat digunakan warga untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat gempa bumi. Dalam proses pembangunannya, pemerintah akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh proses dapat diselesaikan sesuai kriteria yang direkomendasikan. Usai menyerahkan bantuan dana stimulan, Kepala BNPB dan Menko PMK melanjutkan kegiatan untuk meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Desa Cipa Mengpul. Selain melihat kondisi kerusakan, Kepala BNPB dan Menko PMK juga menyerahkan dukungan sembako dan peralatan kepada warga. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Mariska Fitriana undur diri. Sampai jumpa di kelas sepekan berikutnya. Salam tangguh! Terima kasih telah menonton!